Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur merencanakan materi pencegahan stunting dan perkawinan anak masuk dalam muatan lokal madrasah. Selain itu, Kementerian Agama juga kembali melaksanakan bimbingan perkawinan remaja bagi 800 lebih sasaran siswa kelas 3 alia di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan keterangan kasih bimbingan Islam kemenang Lombok Timur, Haji Mithahusurur, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur merencanakan materi pencegahan stunting dan perkawinan anak masuk dalam muatan lokal madrasah. Upaya ini dimaksudkan untuk memperluas sosialisasi khususnya di kalangan remaja untuk lebih mengenal bahaya dari stunting dan pernikahan di usia anak. Selain mengupayakan materi tersebut masuk dalam kurikulum madrasah, Kementerian Agama juga akan melakukan bimbingan perkawinan remaja usia sekolah yang mana sasaran di tahun ini mencapai 874 orang yang terbagi menjadi tujuh angkatan dengan fokus sasaran siswa kelas 3 madrasah alia. Karena dari pantauan sejauh ini ditemukan pada masa tersebut siswa rentan melakukan pernikahan sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens. Kegiatan bimbingan bagi remaja usia sekolah ini bertujuan untuk membuka wawasan para pelajar agar tidak terburu-buru menikah pada usia yang belum cukup. Karena dinilai pernikahan anak biasanya berawal dari pergaulan bebas dan lemahnya fungsi kontrol orang tua. Dengan bimbingan tersebut diharapkan dapat membuka cara pandang para pelajar untuk memahami dampak dan resiko dari pernikahan anak. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman kepada para remaja yang nantinya melangsungkan pernikahan sehingga terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohma. Kegiatan kita di Kementerian Agama itu ada berus itulahnya bimbingan perkahwinan remaja usia sekolah. Artinya sasaran kita adalah anak-anak kelas 3 yang di Madrasah Aliyah atau SMA. Nanti ada di Pondok Pesantrian karena mereka kan sebentar lagi mau selesai di kelas 3. Bimbingannya seperti apa? Nanti bimbingannya secara kolektif juga kita hadirkan kelas 3 yang di Madrasah Aliyah. Sasaran kita di sini kecamatan-kecamatan yang tinggi angka pernikahan anak dan juga tinggi angka perjeraannya. Lokasi sasaran yang akan ditargetkan di tahun ini adalah wilayah-wilayah yang dinilai memiliki banyak kasus stunting dan pernikahan anak dengan materi yang diberikan terkait kesehatan reproduksi dan fikih munkahat yang membahas terkait pernikahan. Ada pun arah sumber yang dihadirkan yaitu dari Dinas Kesehatan dan Tokoh Agama. Kehadiran Tokoh Agama dinilai sangat penting mengingat landasan pernikahan usia anak sejauh ini menggunakan alasan pernikahan Siti Aisyah sehingga persepsi inilah yang perlu diluruskan di tengah masyarakat. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.